Jumlah tempat pembutuhan suara atau TPS pada Pilkada 2024 di Teringgalit mengalami penyusutan signifikan, namun anggaran yang disediakan tetaplah besar. KPU Teringgalit klaim jika banyak sedikitnya jumlah TPS tidak mengacu berbesar keculnya anggaran. Penyusutan jumlah TPS yang terjadi tetap mengacu pada surat KPU RI terbaru. Ketua KPU Teringgalit gembong derita Hadi mengatakan jumlah TPS pada Pilkada 2024 mengalami perubahan. Pertama TPS jika sebelumnya mencapai 800 daftar pemilik tetap atau DPT, saat ini maksimal hanya 600 DPT. Dampaknya jumlah TPS otomatis berkurang. Meski regulasi peraturan KPU-nya saat ini belum ada, pertimbangan pengurangan jumlah TPS karena adanya surat dari KPU RI yang menyatakan maksimal 600 DPT per TPS. Lebih lanjut, gembong menjelaskan jika total TPS di Teringgalit kutubil KD 2024 tercatat sebanyak 1114, dengan rata-rata jumlah pemilik per TPS sekitar 500 orang. Jumlah ini lebih sedikit dibanding pemilu sebelumnya yang mencapai sekitar 1.500 TPS. Pemurangan jumlah TPS bukan berdasarkan besar-kecilnya anggaran, tetapi berdasarkan aturan dari KPU RI. Ya memang ada perubahan kan, jumlahnya aja yang berbeda per TPS. Jadi per TPS hari ini ada 600 ya, sehingga ya otomatis ya TPS-nya ya semakin kecil kan. Ya pertimbangannya karena ada surat KPU kan gitu ya, biarpun PKPU-nya ya belum ada, tapi ya ada surat KPU itu 600, misalkan maksimal 600 per TPS. TPS itu syaratnya harus antar daftar pemilih pepap, gitu ya. Syarat utama, kalau di rumah sakit, siapa daftar pemilih tetapnya ini, gitu. Kan daftar pemilih tetap loh, bukan daftar. Sedangkan orang-orang itu sudah daftar di cari masing-masing, karena kita bayi data itu bayi KTP, bukan domisili, tapi bayi admin. Pak, kan ibuahnya di berkada ini juga cukup besar, kenapa TPS-nya justru mengecil lah, nggak banyak. Ya kami bukan besar-kecilnya anggaran, tapi kami menurut aturan itu, BKPU RI menurunkan bahwa biarpun PKPU-nya masih ada 800 ya, tapi ada surat KPU yang mengatakan bahwa kita bisa 600, kan gitu ya. Jadi kita bukan berbasis anggaran, kan gitu ya. Tidak ada, kita tuh berbasis anggaran, karena kita ini turut aturan olehnya KPU RI. Gembong menambahkan sesuai surat KPU RI menyatakan bahwa jumlah pemilih di masing-masing TPS pada PLKD 2024 bisa mencapai 600 di peti. Keputusan ini diambil untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam proses pembutuhan suara. Tahapan ini sekaligus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh KPU Pusat. Terima kasih telah menonton!